Karenanya saudara kurahimakumullah bagi saya urusan sholat berjamaah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih pak ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah ta'ala Nabi Muhammad SAW ini terakhir, hadis yang terakhir kata Nabi SAW Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam terutama dalam tiga perkara Satu, radis salam, kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling mengucapkan Assalamualaikum dibalas Waalaikumsalam, itu Yahudi tidak senang pak Yahudi tidak senang melihat umat Islam beruhuah Islamnya Yahudi tidak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum Makanya dibikin aturan begini, tidak kelihatan senyum kita Yahudi tidak senang kita ketemu kata Nabi, jabat tangan rontok dosa-dosa Maunya mereka begini saja jabatan tangannya Dari mana ini semua Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam tata cara kita menegakkan SOF kita Ingat pak, SOF dikatakan tegak syaratnya dua Satu lurus, dua rapat Bukan hanya lurus, tapi renggang-renggang Atau rapat, tapi meliuk-liuk Tidak, harus dua-duanya lengkap Sehingga Nabi sampai bertanya Kenapa kalian tidak bersoft seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya Bagaimana malaikat? Kata Nabi, mereka mendahulukan SOF awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya Jadi Nabi itu bangga Kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga Dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya Dan yang terakhir, yang ketiga Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam di belakang imam sholat wajibnya Mengucapkan amin Makin keras suara amin itu Makin geram mereka Karenanya mereka bikin aturan Sempat dua bulan Masjid ditutup-tutup sama sekali Tidak terdengar suara amin dari jamaah Karena tidak ada yang boleh ke masjid Tapi sekarang setelah dibolehkan Masjid yang bisa muat dua ribu orang Cukup lima ratus orang Cukup tujuh ratus orang Supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah Untuk siapa kita sholat? Liman nusalli Lillahi awliha'la Atau untuk mereka Inna salati wa nusuki Wa mahiyaya wa mamati Lillahi rabbil alami Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Tidak membuat bapak dan ibu Makan gak kenyang Tidur gak ningak Tetapi semakin sadar Betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman Dan musuh-musuh Allah Sedemikian sistematis Sedemikian terencananya Membuat kita sadar tidak sadar Meninggalkan din kita Yang paling mengerikan Kalau sampai sudah gak ada perasaan lagi Risau dengan ini semua Karena apa? Nabi bersabda Siapa lihat kemungkaran Ubah dengan tangan Gak bisa dengan lisan Gak bisa dalam hati Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran Itu mungkar Dan itu kata Nabi Selemah-lemahnya iman Sehingga di hadis yang lain kata Nabi Kalau mengingkari saja sudah gak ada Udah gak ada iman sama sekali Nah yang kita khawatir Kalau kita ternyata Ridho-ridho saja Dengan aturan sholat WHO ini pak Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad Bukan caranya Tedros atau Bill Gates Tidak Nabi Muhammad Assalamualaikum adalah contoh teladan kita